Intro Selamat persiara Indonesia, kembali bersama Bobi San, Youtuber paling keren, Senuh Santara untuk channel youtube Dunia Anjing Kita ketemani oleh Jules gue udah dulu dong mana suara? sekarang sudah bersama Jules Jules ini pelatih anjing pitbull iya betul, sebenarnya segala semua jenis anjing om cuman lebih Jules disorotnya lebih ke pitbull karena Jules itu pemain pitbull sporting pitbull sekarang yang kita mau ngomongin topiknya ini Jules kenapa pitbull itu image nya jelek sekali tunggu dulu, jangan dijawab dulu pitbull itu image nya jelek sekali orang pikir pitbull itu sadis sampai kemarin ada anjing malinois gigit maaf ya, ART sampai meninggal ada satu media massa memberitakan dengan foto ilustrasinya malah anjing pitbull sebenarnya sih gini om kita, orang biasanya kan ngedenger apa katanya apa katanya si pitbull nih orang-orang biasanya ngedenger apa katanya si pitbull sebenarnya kenyataannya biasanya orang tuh ngeliat itu pertama itu yang dari tampang dia kan tampangnya serem jadi orang beranggapan anjing dengan bermuka serem itu bisa dibilang anjing yang selalu galak padahal kenyataannya kan semua anjing itu sama aja itu semua tergantung ininya didikannya makanya kenapa dia bisa dibilang galak karena kenapa mungkin orang taunya kan apa katanya bukan kenyataannya apalagi kan belakang ini beberapa kali pitbull sering disorot masalah-masalah yang nyerang orang yang gigit orang kalau udah masalah pitbull pasti dia lebih cepet tersebar daripada anjing lain gitu jadi biar puritanya lebih wah iya mungkin dia bisa jadi biar dia lebih wah makanya dia bikin gambar pitbull padahal sebenarnya kan itu gak boleh kayak gitu kita sebagai pecinta pitbull itu pitbull itu memang mematikan sebenernya daya serangnya gitu sebenernya mematikan dia emang mematikan emang kan dia diciptakan untuk anjing-anjing kayak anjing-anjing petarung anjing-anjing sporting untuk anjing-anjing yang bener-bener kalau kita bilang yang untuk bener-bener apa sih kerja yang keras gitu kenapa karena emang dia diciptain emang seperti itu kalau untuk masalah mematikan gak juga om jadi anjing itu gimana balik lagi ke onernya kalau pitbull dilatih untuk untuk keluarga atau untuk family dog itu sebenernya sama sih kayak anjing lain dia juga sama kayak jenis-jenis anjing lain dia bisa main bersama bisa bisa hidup bersama kok ini pitbull kan ya ini pitbull itu secara keseluruhan pitbull itu sipotnya seperti anjing rottweiler gak penjaga gitu sebenernya pitbull sama rottweiler itu beda banget pitbull itu seperti apa sih pitbull itu lebih ke friendly dia lebih karakternya itu lebih ke kalau kita bilang stay stay itu gak terlalu dia gak terlalu suka sama orang dia gak terlalu suka sama orang sebenernya pitbull itu dia lebih suka suka ke binatang lain sebenernya kenyataan pitbull itu seperti itu itu jadi kalau ada yang pitbull sampai nyerang orang itu sebenernya udah salah dari didikan awalnya lu bilang anjing pitbull itu gak suka sama orang tapi kalau anjing pitbull nyerang orang itu udah aneh itu salah didikan gak suka sama orang biasanya pertama itu anjing yang kurang sosialisasi oh pitbull itu kan punya apa sih kalau kita bilang sifat atau dia punya karakter yang aktif gak jadi sifat dasar pitbull itu maksudnya gini pitbull itu sama orang masalah gak gak ada gak masalah berarti gak ada masalah gak ada masalah gak ada masalah kalau yang gue tau pitbull itu malah lebih galak sama hewan oh betul sekali om betul betul tapi kebalik betul makanya gue pium kok lu bilang pitbull itu sama orang gak cocok sama hewan malah cocok oh maksudnya kalau galak kalau dibilang galak saya bilang gak setuju oh jadi gak galak sama orang iya enggak justru dia lebih kalau kita bilang lebih friendly ya dari daripada daripada jenis anjing lain karena memang pitbull itu diciptakan diciptakan untuk anjing adu ya sebenarnya iya sebenarnya zaman dulu itu emang diciptakan nih ya jadi dia akan lebih respon ke binatang betul sekali om ini sip nah jadi kalau misalnya pitbull itu dijadikan sebagai anjing penjaga itu bisa gak sebenarnya bisa om kalau dengan pelatihan yang tepat om oh jadi tetep harus dilatih iya tetep om mau jenis anjing apapun sebenarnya harus tetep dilatih nah pitbull bisa gak di di maksudnya sama anjing lain atau hewan lain bisa om bisa ada julukan the nursing dog ah sebenarnya salah om hehehe kayak anjing apa ya putih namanya putih perawat ya jadi anjing pitbull ini bisa sama bayi bisa 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 semuanya emang bener om kembali lagi ke si karakter pitbullnya kan ada yang juga sama sih sebenarnya sih om kalau saya bilang si pitbull entah masih anjing lain atau jenis anjing lain itu sama aja om semua itu kembali ke karakter balik lagi ke onernya karakter itu bisa kita bentuk dengan si owner yang tepat gitu kalau owner kalau karakter dia misalkan dia sedikit sedikit badung atau agresif kalau onernya gak bisa didik percuma om gitu itu balik lagi ke onernya jules lu udah ngelatih anjing berapa lama sebenarnya saya ngelatih anjing udah lumayan om udah lumayan kalau ngelatih baru sekitar 7 tahun udah 7 tahun nah selama melatih anjing 7 tahun ya menurut lo pitbull itu gampang dilatih apa enggak secara general kalau dilatih lebih gampang om daripada daripada jenis anjing lain atau yang anjing yang kecil-kecil nah pitbull itu kalau dilatih keahliannya dimana keahliannya kalau kayak malinois kan bisa pelacakan iya betul iya kan bisa penjagaan penyerangan juga nah kalau pitbull ini buat latih apa biasanya kalau saya lebih ke basic obedience terus kayak ke sporting eh sporting tuh lebih lebih cocok lah kalau kita bilang untuk pitbull karena kenapa pitbull itu kan punya punya apa sih punya tenaga yang kuat tenaga yang kuat terus sama jiwa yang pantang menyerah makanya kita halikan dari dari yang dulu jaman dulu diadu sekarang kita halikan untuk menjadi anjing yang sporting doll iya betul dia karena dia sudah terbiasa terbiasa sama saya pacaknya nah lalu juga pitbull itu kan HPT nya tinggi ya high pain tolerance jadi untuk menahan sakit itu tinggi sekali iya betul sekali dicubit gak apa-apa iya gak apa-apa jadi begini-gini gak apa-apa juga aman dia gak animalnya biasa iya betul karena ada dog lovers bilang oh dan tadi sih jules pukul-pukul terus pukul-pukul terus gitu nggak nggak saya biasa biasa suka pukul-pukul anjing seperti ini karena kenapa karena gini kalau kita bawa sosialisis dia ke tempat umum atau rame begitu dia disentuh sama orang lain atau dipegang sama orang lain itu jadi terbiasa om gak kaget jadi gak kaget kayak om om oh iya sakit gak lah kos oh enak om itu dipijit om nah kalau pitbull ini gue tadi liat ya ini ototnya memang dibentuk atau dia terakhir jangan otot sebenarnya itu semua genetik om genetik iya jadi 80% genetik 20% itu latihan atau suplai makanan om ntar abis shooting nih dia badannya pegel-pegel gue bukit minta dipijitin dia nih tuh wah dia udah gak sabar dia nih nah jules buat mencegah ya supaya anjing pitbull itu gak gigit orang buat mencegah? iya menurut lu mesti gimana? kalau untuk mencegah benteng om sebenarnya kalau kita punya pitbull itu biasakan lah pitbull kita itu diajak sosialisasi supaya dia kenal orang banyak dan gak kaget gak kaget sama orang banyak jadi untuk mencegah itu ya sepertinya salah satunya ajak dia sosialisasi aja ke tempat rame atau tempat umum supaya dia nanti gak gak apa sih gak kaget lah ketemu orang lain seperti lakos nih dia udah gak kaget mau ketemu siapa aja ini dipegang orang lain boleh nih ini ngos-ngosan mulu iya excited dia umur berapa ini? biasa di AC umur berapa lakos? 3 tahun ya? 3 tahun nah ini onernya ini onernya ya? nah ini onernya ya jadi lakos ini pernah ditolak sama pelatih lain kenapa? gara-gara ah dia bilang katanya gak bisa dilatih karena anjing dari jalanan ini emang anjing dari jalanan? iya dia adok oh dia adok jadi dia persempet ditolak sama pelatih katanya gak bisa apa-apa ini gak udah udah lah itu mah anjing gak bisa dilatih gak taunya si owner ini si onernya lakos ketemu saya dan dia belajar sama saya bareng-bareng akhirnya saya latih dia berapa kali dia saya bawa nah memang problemnya apa dia sebelumnya? problemnya sebenernya dia gini om kan biasanya ada karakter yang kita gak suka dari satu jenis anjing itu yang pertama itu dari lakos ini kayak dia agak agresif ke anjing lain oh agresif tapi tadi kesitu gak ya? ya tergantung yang megang om oh tergantung yang megang kalau dia saya pegang atau yang dia dia tahu siapa nih yang megang dia ngerti kok saya gak boleh badung atau gak boleh agresif itu makanya dia kalau dipegang saya dia tenang coba onernya dia gak dia apa sih gini jadi dia tahu mana pelatih mana onernya sama onernya sama onernya lebih berlangsatan? ya kalau sama onernya dia akan lebih badung gitu karena dia tau onernya manjain nah betul sekali ini tidurnya sama oma oh iya tidurnya sama oma sama oma makanya tadi dibawa kesini aja dibawain selimutnya oh gitu biar serem-serem gini pakai selimut tidurnya enggak lah gak serem ini kalau pitbull ya pitbull ini banyak jenis ya kalau ini tipe apa Jules? sebenarnya dia lebih ke UKC sih om ya pitbull-pitbull UKC itu pitbull kayak modern gitu udah masuknya pitbull-pitbull yang udah modern gitu tapi ukurannya masih medium ini ya? nah ini kebetulan ukuran masih medium nih masih bisa medium gua pernah nge-vlog yang hitam siapa sih itu namanya Put? yang gede itu kayak macan kumbang gitu ya oh yang ngisi ini sekarang ini buka om ya pokoknya anjingnya gede lebih gede lalu ada lagi yang di Bandung EDBA ya? iya EDBA ya dia anjing kampung tapi belopak banget ototnya otot kering nah ini kayaknya kok di tengah-tengahnya ya? iya betul di tengah-tengahnya dia dia gak kemana-mana om ukurannya medium ya? iya medium dia ukurannya medium nah jelas menurut lo pitbull itu cocok gak sebagai anjing keluarga dan pemula yang baru pelihara anjing? cocok sih cocok-cocok aja om karena kenapa saya sebagai breeder juga kadang-kadang kan suka menerapkan supaya dia piara yang dari kecil oh lebih baik pelihara pitbull yang kecil iya apalagi kalau orang baru orang awam tuh biasanya saya lebih kasih ke yang anjing-anjing yang baru si papis tuh baru saya kasih tapi kalau orang yang kayak baru dia pegang gede itu resikonya sangat besar om bukan resiko takut digigit apa takut di dia gigit kita ya resikonya yang pertama itu kan biasanya kan pitbull itu kan anjing yang sangat aktif jadi dia lebih 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 apa sih kalau kita bilang lebih tepat sama orang yang bener-bener dia itu ada waktunya untuk anjing gitu om kalau tetep mesti kalau gitu ee saran buat ee dog lovers yang pengen pelihara pitbull ee kalau mau pelihara pitbull mesti ada waktu gitu saya om itu waktu itu waktu sangat penting bawa jalan ya aktivitas ya sit 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 nah lu juga tetep mesti dilatih kenapa dia samping begini sih iya biasa om iya biasa om dia lagi horning nanti nanti dapet jatah nanti dapet jatah udah biasa kawin iya dia kawinnya sama saya om oh jadi lu pawang juga pawang juga om pawang kawin anjing juga jadi anjing itu udah terbiasa nggak ngeliat anjing birahi ngeliatnya wah pawang lu udah pikir dikawinin tukang kawinin ditukang kawinin jadi cocok ya dia buat pemula ya cocok cocok banget cocok nah jelas menurut lu gimana pemilihan karakter pitbull itu untuk anjing keluarga mesti pilih yang seperti apa gitu kalau untuk keluarga sebenarnya kita lebih baik memilih anjing yang lebih tenang om karakternya hmm jadi sama halnya kayak anjing lain juga kalau kita memilih salah karakter dan salah ngebentuk karakternya itu akan membuat nanti si owner sama si anjing itu nggak dapat kemestrinya om kemestrinya om iya betul nggak dapat karena kenapa biasanya si owner ini kan lebih lebih apa sih lebih susah mengerti anjingnya karena kenapa anjingnya kan kadang-kadang dia nggak ngerti apa yang dia suka atau apa yang dia nggak suka makanya saya sih lebih menyarankan untuk memilih anjing apalagi khususnya pitbull kita lebih baik memilih karakternya yang lebih tenang daripada yang aktif kalau yang aktif cocok buat main-main sporting buat dia kayak model-model jogging atau dia di bawah-bawah yang olahraga tapi kalau yang tenang dia enak karakter di rumah juga dia lebih friendly memang dari kecil dia udah ketahuan ya ini anjing bakal galak atau bakal galak sama orang atau galak sama hewan lain oh kalau untuk galak nggak bisa om nggak bisa jadi nanti galak itu atau dia agresif itu nanti ketahuannya setelah owner gimana cara onernya ngedidik jadi kita kan biasanya ngenilai anjing itu pertama itu kita lihat kan pasti dari owner onernya biasanya kalau kita bawa anjing anjingnya galak atau agresif itu biasanya kan kita bisa menilai ini onernya bisa ngedidik nggak sih? bisa ngelatih nggak sih? pasti yang dinilai onernya bukan anjingnya karena kenapa? kan anjing itu gimana karena onernya itu jadi anjing itu terkait onernya kalau bisa anjingnya buas berarti salah didikan dari onernya iya betul dari pemiliknya ya iya betul kayak kasus yang kemarin anjing pitbull gingit satpam itu bukan karena anjingnya betul betul sekali om karena kenapa? dia kan diajarkan atau dilatih atau disuruh bahkan dia katanya ada yang bilang disuruh nyerah iya di perintah itu dia salahnya karena kenapa? dia bisa nyuruh tapi nggak bisa untuk berhentikan si anjing betul itulah yang dibilang kalau kita bilang orang piara cuma buat gaya-gayaan doang ya jadi sengaja dilatih buat galak sama kucing ya buat sama hewan lain hewan lain ya oke kita mau bincang-bincang sama onernya oke bisa om oke sudah bersama juan dan carlo ya sebagai pemilik dari siapa yang namanya? lakos 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 kenapa nggak tak? oh lakos lakos ya juan kenapa kamu suka sama pitbull? awalnya sih cuma itu doang om iseng-iseng aja lama-lama jadi suka oh jadi iseng-iseng doang? iya awalnya karena apa ya ngeliat kan di mana banyak di youtube juga di tv katanya anjing pitbull tuh keren terus katanya dia juga anjing penjaga anjing yang family friendnya juga kan nah akhirnya sempat waktu itu iseng jalan-jalan ke taman terus dia ini ketemu jadi ketemu gitu kamu jalan-jalan ke taman jalan ke taman jalan ke taman nemu orang yang pengen adopsi si lakos ini mau buang atau mau jual? mau ngasih ngasih aja mau ngasih? iya langsung dikasih jadi bener-bener diadopsi jadi beneran lu lagi jalan di taman iya ada orang dateng menteng anjing enggak awalnya diikat dulu di jalan terus kita lewat kan tuh terus kita pegang-pegangin nah saya ini megang silakos kan karena emang demen dari awal ngeliat dia terus ownernya tuh dia bilang kamu mau anjingnya? mau sih cuma saya apa ya gak ada uang udah kamu ambil aja anjingnya gratis kok bener begitu bener-bener bener-bener dapet rejeki nombrok yang jangan rejeki dari langit gitu ya orang ngomong ya jangan-jangan di taman makanya jadi orang tuh jangan suka di rumah aja ya pasti keluar ya jangan-jangan di taman sepertinya dapet ya kan gak ada dapet anjing lumayan menurut kamu pitbull itu sifatnya seperti apa? si lakos ini ya? kalau lakos dia apa ya? sesuai gak seperti harapan kamu yang kamu nonton di youtube? sesuai sih sesuai sih adanya bilang enggak beda kan temen-temennya aku sama dia kan punya beda kemauan oh beda persepsi iya persepsi iya kalau aku emang demennya anjing-anjing yang bisa dilatih gini kayak buat sporting lakos ini kan juga anjing sporting gak waktu lakos di di adopsi itu umur berapa? 3 bulan oh masih kecil masih kecil nah itu orang 3 bulan udah dibuang anjingnya bukan dibuang bukan dibuang iya iya mau di adopsi orang iya iya dari 3 bulan kira udah dewasa enggak? udah pikir anjing kampung kali ya karena waktu kecil mungkin mirip kampung ya tapi hoki banget ya malem ada mimpi apa gak itu dikasihannya? gak ada ini ada surat gak? gak ada gak ada surat jadi dikasih begitu aja ya tapi happy pera si lakos ini happy happy masuk TV mulu masuk TV mulu iya masuk TV mulu emang si lakos bisa apa? dia bisa spring pool jadi dia bisa ya ngegelantung gitu sama narik mobil narik mobil bisa set oke nanti di sesi berikutnya nih di vlog berikutnya kita coba uji ketangguhannya si lakosnya oke sekian bincang-bincang bersama lakos Johan dan Carlo Carlo bersama Jules juga ya sampai ketemu di vlog berikutnya oke